musik aww wuh yes, ini dia kary anak bangsa ya oke dinosaurus, stop stop, jangan ganggu masyarakat di sini ya tenang, tenang mas, Ari bisa dijinakan sedikit mas bisa, oke stop, alright ini dia kuncennya ya mas Ari santosa, keren banget, selamat pagi mas Ari pagi, alright, ini biasanya orang tuh bikin aneh ya ini mas Ari kenapa bikinnya t-rex mas? pengen beda aja sama yang lain beda aja? sejak kapan membuat cosplayer t-rex ini mas? t-rex ini, ini pengerjaannya lama hampir 1 tahun lebih tapi itu juga males rajin, males gitu ya sering libur berapa bulan 1 tahun? tapi sebulan ini ngebut speed up, sebulan ini berarti ini dari tahun lalu ya? kesulitannya pas membuat t-rex ini? gini, kesulitannya kalau kita mengacu ke timnya Jurassic World Amerika gitu ya mereka kan bahannya adalah silikon which is itu mahal nah, saya disini kesulitannya bukan kesulitan, saya bilang ini mencari problem solve alternatif bahan yang murah, mudah dan ada di Indonesia ada di Indonesia, oke bahannya rahasia nih mas? enggak sih, enggak apa sih mas bahannya itu? sebenarnya busa jog, sofa kita oke itu aja lalu di solder pakai panas, satu-satu terus bahannya selain busa apalagi masuk lagi gigi, seperti itu juga busa? ini busa hati teman-teman cosplayer kenal lah ini berarti bikini dari tahun lalu nih mas ya? dari tahun lalu oke susah juga ini ini sudah dipakai kemana aja nih mas? nah ini yang pertama, ini yang pertama kami? ini yang pertama kami? luar biasa ya? di Indonesia Morning Show nah ini saya saya kasihan sebenarnya ini digerakkan kan oleh manusia terus apa lagi digerakkan ya? ada, sebenarnya ada kedipan mata ada gerangan rahang lalu sebenarnya ada hembusan dari sini itu belum ya? belum oke saya penasaran sama yang di dalam nih? boleh, boleh boleh keluar mas? wah itu ada suaranya coba keluar ya, saya ingin tahu nih siapa yang ada di dalam nih? kalau keluar sebenarnya agak sulit nih agak sulit untuk keluar ya? agak sulit karena butuh asisten oke gitu sambil menunggu yang di dalam keluar nih mas Ari berapa beratnya sih? berapa kilo nih mas Ari? ini sekitar 35-40 35-40 kilo nah ini kan dalam satu tahun ini selain bahan rancangannya gimana sih mas? biar presisi seperti itu? sebenarnya kayak saya tipe tipe perupa yang lebih mengadalkan intuisi dibanding hitung-hitungan waaah ini Mr. Arva Arva? waduh air 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 harus banget nih kayaknya ya kalau yang di, yang ini serem yang di, yang di dalam ini malah beda lagi lebih manis, lebih cute gitu ya Arva? gimana rasanya mengendarai si T-rex ini? seru pastinya seru banget penuh tantangan ya cuma emang ya pasti kalau resiko panas pasti ya pasti panas agak panas ya tapi seru banget sih ngendalinnya nah ini pandangan matanya gimana sih untuk mengendarikan T-rex itu? untuk pandangannya sendiri dari sini sih oh dari bawah tapi nanti next level kita akan pakai kamera CCTV ada display di dalam oke berarti selama jalan maju ke depan berarti ngeliatnya di bawah aja gitu ya? iya selain panas apalagi kendalanya di dalam? berat yang pasti ya beratnya lopang ya antara 30-40 kg 30-40 kg ya hitung-hitung fitness lah ya walk out ini mas Ari untuk membuat ini apa harus diselesaikan dengan badannya yang mengendarin kayak seperti apa ini? sebenernya pada saat pembuatan ini ya patokannya badan saya oh gitu karena tes drive tes jalan itu saya pada saat terakhir oke saya audisi mencari talent ternyata Mr. Arfa yang terpilih terpilih luar biasa ya untuk T-rex ini ada audisinya oke besok pada audisi boleh tuh kontak mas Ari ya kemudian ini rangkanya terbuat dari apa nih mas? untuk membuat T-rex ini kokoh? rangka ini mas konstruksi yang ada di T-rex ini ini tuh yang spesial atau yang unik-unik? yang unik ya sebenernya lebih kepada pengerjaannya sih pengerjaannya ini bener-bener sendirian 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 mas? iya ini orang tua atau yang di rumah nggak ketakutan gitu mas? ini bikin apa sih buat apa gitu? pertama anak saya takut oh iya tapi lama-kelamaan terbiasa kali ya bapaknya bikin-bikin gini tiap malam ketagihan kali ya habis itu bikin buat ini ya oke Arfa sendiri ini paling jauh udah berapa kilo itu apa pertama kali disini? nggak marah sih udah test guys jalan tuh kurang lebih 20 menit sih 20 menit? ya kiri kanan kiri kanan 20 menit lebih nah ini untuk tadi saya dengar ada suara gitu mas ya itu mengendalikannya bagaimana mas? ngomong operatifnya itu sebenernya pakai speaker active di dalam via bluetooth via bluetooth dan di control pakai tab tab atau apapun lah oh jadi ada orang di sekitar ini untuk mengularkan suara atau nanti di dalam kita taruh selain aja gadgetnya di dalam oke jadi biar mister Arfa yang mengendalikan soundnya juga oke wah ini dipegangin berarti ya? ini kalau dilepas ini jatuh berarti mas ya? ini jatuh karena tidak karena dia kan yang penunjangnya talent yang nopang oke saya lihat ya konturnya itu juga semirip mungkin dengan T-rex nah ini nah ini ketika ada kerusakan atau ada sesuatu yang tidak sesuai memodifikasi seperti apa nih mas Rik? sebenernya enggak enggak sulit sih enggak sulit juga? ya setiap event pasti damage pasti resiko ya ya no problem robek-robek dikit atau tumble lagi selanjutnya mau bikin karya apa nih mas Rik? temannya beliau Raptor Raptor? Raptor ada ukurannya seberapa besar rencananya? kalau Raptor mungkin sedikit lebih kecil dibanding ini dan lebih ringan karena di karakternya memang Raptor kan lincah kalau ini rada anggun jalannya nah ini untuk perawatannya setelah sudah jadi perawatannya seperti apa nih mas Rik? yang pasti karena ini busa anti banget sama yang namanya air oke tambah berat dong kalau kena air jadi ya manja juga ya T-rexnya ya kalau hujannya dia harus menuduh nih perawatan mungkin next bahannya atau mencari sesuatu yang spesial gitu no paling di rumah ditaruh garasi dan ditutup sama penutup mobil misalnya udah aman kok oke rencananya ada gak sih untuk memamerkan dari T-rex ini dimana gitu nanti ke depannya? oh gini motivasi awal saya membuat ini adalah dulu setahun yang lalu ya oke denger-dengar kabar bahwa film Jurassic itu kan ada film Jurassic 1, 2, 3 betul nah lalu akan diproduksi Jurassic World nah Juni ini udah premiere oke nah memang itu motivasi awal pembuat ini nanti mungkin next perform insya Allah ada di premiere Jurassic World di Indonesia tanggal 10 Juni oke menarik sekali ya ini khusus untuk buat diri sendiri mas ya? ya pengen miara aja di rumah oke kalau ada yang mau pesen gitu mas Harry bisa gak sih sebenarnya? bisa-bisa aja bisa-bisa aja? hahaha silahkan kontak mas Harry mas Harry ada alamat mungkin bisa dibungin di Facebook atau Twitter? oke mungkin ya Facebook aja saya aktif di Facebook soalnya aktif di Facebook oke alamat Facebooknya apa nih mas Harry? mungkin search by email aja ari underscore arissantosa at yahoo.com oke itu ketemu langsung siap Arva? udah siap jalan lagi ya? siap jalan pak oke jalan dari Monas sampai sana blok M oke sampai semangi ini harus bawa bekal minuman mungkin di dalam bukan dibuat dikasih kasih air minum ya? camel bag gitu ya camel bag seperti itu untuk mengatasi dehidrasi yang ada di dalam ini untuk menggerakkan murur di dalam juga kan? di dalam juga oke kuku tangan mungkin karena ini perform awal sekali oke mungkin akan masih banyak kekurangan nanti kita sempurnakan lagi di balik rumah kita tunggu karya-karya mas Harry selanjutnya ya ya oke jangan kemana mas selanjutnya ada informasi tentang showbiz tetap di Indonesia Morning Show wooo